Anda masih menyaksikan bulu Tindai News yang pemirsa mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah menerima fee terkait proyek KTP Elektronik dalam sidang lanjutan kasus korupsi EKTP dengan terhadap kuasa Tia Novanto di pengadilan TV Kor Cekarta Senin kemarin. Selain menghadirkan mantan Mendagri sebagai saksi, JPU juga menghadirkan sejumlah saksi dari Kemendagri dan Dukcapil. Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dihadirkan pihak JPU sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi EKTP dengan terhadap kuasa Tia Novanto. Gamawan dan sejumlah saksi dari Kemendagri dan Dukcapil dicecar pertanyaan terkait proses pemenangan proyek EKTP. Sepanjang persidangan, Majelis Hakim mempertanyakan soal peran saksi dalam proyek ini dan keterkaitan dengan terhadap kuasa. Dalam persidangan pun Hakim menanyakan perihal pembelian ruko tanah dan adanya dukaan memperkaya diri dari V yang diberikan oleh terdakwa korupsi lainnya Andi Narogong dan Direktur Utama PT Sandi Pala Arta Putra Paulus Tanos. Menurut saksi, tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan EKTP, melainkan antar perusahaan. Gamawan mengatakan dirinya berani bersumpah tidak menerima V atas kasus EKTP. Satu sen pun saya tidak pernah ada. Tidak yakin ya. Demi Allah yang mulia, saya ada tiga dosa besar yang mulia. Yang saya yakini, saya anak ulama ini yang mulia. Yang pertama sirik. Yang kedua melawan orang tua. Yang ketiga sumpah palsu yang mulia. Saya insya Allah silahkan yang mulia. Buktikan kalau ada satu sen. Sidang dibagi dua sesi, di mana Majelis Hakim menanyakan keterlibatan Kemendagri soal pemenang lelang proyek EKTP dan Secubafi yang diduga dialirkan ke pihak-pihak Kemendagri dan Duk Capil. Dari Jakarta, Renia Graini, Irwan Herbian, Syah Aindius, Kulaporkan.